Baik, sekarang kita akan membahas tentang Null in Kotlin Walaupun ini bukan materi yang berhubungan dengan fragment Tetapi ini adalah materi tambahan Yang menurut saya penting untuk kalian pahami Dalam melakukan atau membuat program dengan Kotlin Nah, apa itu Null in Kotlin? Perlu kita ketahui bahwa ada sebuah error Yang sangat sering terjadi Disebut sebagai Billion Dollar Mistakes Artinya error ini sangat sering terjadi ketika kita sebagai Java atau Android Developer Apa itu Null Pointer Exception? Null Pointer Exception adalah sejenis error yang dimunculkan Karena objek yang kita ingin akses metodnya Atau data membernya atau apapun itu belum diciptakan Jadi objeknya belum diciptakan Kita sudah akses metodnya Sebagai contoh disini ada sebuah objek Mazda Dan kita lihat ya Belum ada inisialisasi objek tersebut Objeknya belum di new Lalu kita panggil Mazda dot star Maka terjadilah NPA Atau Null Pointer Exception Nah, seperti kita ketahui bahwa Kotlin itu membenci nul Oke, oleh karena itu di Kotlin kita bisa menandai sebuah variable Not Nullable Ataupun Nullable Oke, nah secara default Kotlin Semua variable yang kalian ciptakan di Kotlin itu sifatnya not nullable Artinya ketika kita membuat sebuah variable seperti contohnya ini Maka kita harus segera mengisi dengan sebuah nilai Oke, dan tidak dimungkinkan variable tersebut kita buat menjadi null Ini akan mengakibatkan NPA Null Pointer Exception Seperti contohnya disini Kotlin menandai variable-variable yang boleh null Memang kadang-kadang kita perlu variable itu bisa null Nah, untuk variable-variable yang boleh berisi nilai null Maka kita bisa memberi tanda tanya Seperti contoh disini Ya, var nrp.2 string tanda tanya sama dengan bla 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 Artinya nrp ini bisa kita nullkan nantinya Oke, dan ini tidak akan menimbulkan Apa namanya Error pada saat kompal Ya, seperti kita ketahui kalau Anda Tidak memberikan antatanya pada sebuah variable yang bisa null Kotlin menolak untuk mengcompile membuild project Anda Oke Nah, untuk variable-variable yang bisa null tersebut Maka kalian harus senantiasa melakukan checking ya Null checking Seperti contoh klasik seperti ini ya If Mazda tidak sama dengan null Maka Mazda.start Ini yang perlu kita lakukan setiap kali Kita mau akses metode dari objek yang bisa null tersebut Oke, dan Anda bisa lihat program yang dibuat cukup panjang ya Jadi Anda harus bikin pengecekan Mazda-nya tidak null Baru kita panggil start Nah, ini contoh yang lain ya Misalkan saya punya kelas car Dengan parameter nama car-nya Kemudian ada sebuah fungsi start Di sini Anda lihat Saya menciptakan objek Mazda Dari sebuah car yang bisa null Kemudian kayak saya panggil car-nya Nah, Mazda.start ini Walaupun terlihat tidak ada error Namun ini bisa berpotensi NPA Jika kita lupa Menginisialisasi car Mazda di sini Oke Jadi Mazda.start ini Harus diberi null checking Pengecekan null Nah, Kotlin menyadari hal itu Sehingga Kotlin memberikan suatu shortcut Untuk melakukan save call operator Pengecekan null dengan cepat Caranya adalah menambahkan tanda tanya Di depan nama objek Apabila kalian ingin memanggil metodnya Jadi contoh saya ingin memanggil Mazda.start Dan kita tahu bahwa Mazda ini bisa null Maka kita tambahkan save call tanda tanya Mazda dan tanya .start Oke Program ini sama halnya Kalau kita menulis seperti ini If Mazda tidak sama dengan null Maka Mazda.start Sama Jadi Anda boleh nulis seperti ini Atau Anda singkat dengan cara seperti ini Jika Mazda-nya null Jika Mazda-nya null Maka Mazda.start tidak pernah Dijalankan Tidak akan dijalankan Dengan demikian Kalau Mazda.start seperti ini Mazda-nya null Maka nothing happen Oke Ada satu kondisi Di mana kita bisa menggaransi Bahwa Sebuah objek Tidak bakalan null Gitu ya Di situ kita Bisa menandai dengan Operator double tanda seru Nanti saya jelaskan Seperti yang saya jelaskan tadi Tanda tanya disini Misalkan yang ini Mazda.start Jika tidak null Maka startnya dijalanan Namun jika null Apa yang harus kita lakukan Bagaimana kita bisa membuat program semacam ini Kita bisa beri else Nah disinilah manfaat dari Elvis operator Nama Elvis operator ini Merujuk pada rambutnya Elvis Dan matanya Elvis Jadi Apabila Mazda-nya ini Null Maka kita bisa tambahkan Else-nya Yakni println Seperti yang ada disini Jadi Else println Itu Cara penulisan dengan cepatnya Adalah menggunakan Tanda tanya Titik dua Oke Jadi program ini Ini akan memunculkan Println Null bro Kalau null Ataupun Jika tidak null Maka startnya jalan Pada kasus kita ini Karena Mazda-nya Pasti null Berarti println ini akan muncul Oke Selain Menampilkan string Kita juga bisa Menggunakan Integer ya Misalkan FarLength Sama dengan Name Tanda tanya DotLength Jika length-nya Atau name-nya Null Maka length-nya akan Disi nilai Null Oke Nah Kembali Melanjutkan Seperti yang saya katakan tadi Kita bisa memberikan Assertion Kepastian Pada Kotlin Bahwa Sebuah objek itu Ada nilainya Tidak null Dengan menambahkan Double Tanda seru ini Ini artinya kita Memberikan kepastian Kepastian kepada Kotlin Bahwa Mazda tidak bakal null Sehingga Programkan kalian Boleh Atau bisa Dikompile Atau dibuild Oke Namun Bukan berarti Tidak bakalan NPA Kalau contoh Kasus kita disini Ini pasti terjadi NPA Karena Mazda nya null Hanya saja Double Tanda seru Hanya untuk Mengizinkan Kotlin Untuk mengcompile Program Anda Oke Dengan kata lain Kotlin tidak Bertanggung jawab Jika Objek tersebut null Ya Jika memang Objeknya null Maka Pasti NPA Atau Point exception Yang akan terjadi Teman-teman Ada Keyword Atau Kata kunci Atau Fitur Dari Kotlin Dari Kotlin Yakni dot Led Ini maksudnya Adalah apa Ini maksudnya Jika Jika car Tidak null Jika car Tidak null Maka isi Dari led ini Akan dijalankan Oke Jika car nya null Maka nothing Happen Oke Seperti itu Jadi kita bisa gunakan Led ini Untuk Menggrupkan Menggrupkan Beberapa program Sekaligus Yang akan dijalankan Jika car nya Tidak null Selain led Ada run Apply also with Silahkan baca Lebih lengkap Di dokumentasi ini Dan Ini tadi saya Sudah jelaskan Ya Jika Car dot led ini Sama halnya Kalau kita nulis Seperti ini Oke Nah ini juga sama The context object Within a led block Is it Not this combined With save null call It must be not null Oke Jadi It dot name Sama dengan new Iya kan Kemudian kita lakukan Print learn Nah Ini contohnya Kalau pakai context Nanti kita lihat di Project fragment Untuk Mengecek Context object Nah Itu tadi Ini nanti bisa kita coba Di Corlin Playground Untuk Ngetes Problem Nul Nul ini Jadi kita lihat Apakah betul Print learn nya muncul Karena Car nya nul Jadi teman-teman Anda coba sendiri Di Corlin Playground Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video